halo halo assalamualaikum selamat datang di channel jisoku banyuwangi oke paman jadi hari ini akan kita bagikan ya tutorial cara mengganti baterai untuk jam tangan casio g-shock ya jadi langsung saja ya penampakan jam tangannya seperti ini ya paman oke jadi penampakan jam tangannya seperti ini ya paman ini adalah casio g-shock tipe GW9125 ya goldman jadi jam tangan ini mengalami kehabisan baterai ya kita lihat ya paman untuk bekasnya jadi seperti ini GW9125C ya dengan kode modul 3089 jadi jam tangan ini anniversary yang 25 tahun ya mantap sekali oke langsung kita lihat ya jadi ini indikator baterai di posisi H ya langsung saja kita tekan tombol lampu satu kali jadi seperti ini ya setelah kita tekan tombol lampu baterai berkedip ya seperti ini untuk indikator lmh berkedip jadi satu seperti ini ini artinya untuk baterai sudah rusak ya paman jadi harus cepat-cepat diganti ya Hai Oke paman jadi langsung saja ya kita ganti untuk baterainya jadi untuk baterai GW9125 ini menggunakan GTL 1616 ya hai 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 hahaha i Hai 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 o Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kita lepaskan juga untuk o-ring Jadi supaya tidak mengganggu ya nantinya pada waktu pemasangan baterai Ini kita lepaskan dulu Oke jadi seperti ini ya posisinya Baterai sudah terlepas Jadi untuk mengganti baterai baru dipastikan Kita harus tes panel solarnya dulu ya paman Jadi usahakan jam tangan tanpa baterai ya seperti ini Jadi baterai dilepas untuk baterai yang lama Langsung kita arahkan ke cahaya lampu ya tanpa baterai Jadi seperti ini Setelah kita hadapkan ke lampu tanpa baterai Dan kita lihat pada digitalnya ya Jadi digitalnya sudah hidup Ini menandakan bahwa panel solarnya masih aktif ya Masih fungsi Dan lanjut kita pasang untuk baterai yang baru ya Jadi untuk caranya seperti ini ya Untuk jenis baterai GTL 1616 Jadi sebelum mengganti baterai baru Dipastikan kita cek dulu untuk panel solarnya Oke Kita ambil baterai yang baru ya Yang akan diganti Jadi kita juga menggunakan Atau wajib menggunakan baterai jenis solar ya Oke paman kita perlihatkan ya Kita wajib mengganti baterai menggunakan GTL 1616 ya Jadi untuk kode di belakang ini tidak masalah ya paman Jadi ada dua jenis ya Untuk baterai solar GTL 1616 Jadi yang di tangan kanan ini Adalah baterai GTL 1616 japan 2 seperti ini ya Ini adalah baterai yang dikeluarkan lebih dulu ya Daripada yang jenis GTL 1616F seperti ini Jadi untuk membedakan Untuk yang tipe F ini adalah Produksi terbaru ya paman Jadi untuk produksi terlama Tanpa huruf F ya di belakangnya Jadi ini baterai yang sudah drop ya Sudah rusak Oke langsung kita ganti ya paman Langsung saja ya kita pasang Seperti biasa ya Langsung saja seperti ini Jangan lupa posisi atas adalah titik plus ya Sesuai di keterangan jam tangannya Langsung saja kita kunci ya Mantap Kita lihat untuk digitalnya Jadi seperti ini tampilannya Di sini ada keterangan indikator CHG berketip ya Ini charging berketip indikatornya Langsung saja ya kita tes poin Jadi kita wajib melakukan reset AC ya paman Kita lihat dulu untuk lubang AC ya Titik AC ada di sebelah sini ya Kita tes poinkan selama 3 detik sampai 5 detik ya Jadi seperti ini harus hati-hati ya Oke kita tunjukkan Jadi reset AC ini berfungsi untuk Agar baterai baru bisa terdeteksi ya Jadi setelah kita melakukan reset AC ini Indikator baterai akan keluar ya paman Oke sudah cukup Kita lepas Kita lihat ya pada tampilan digitalnya sekarang Oke paman Kita lihat ya Untuk tampilan digital Jadi indikator baterai sudah terlihat ya Di posisi H Setelah kita reset AC Seperti ini ya Ini artinya jam tangan siap dirakit Dan siap digunakan ya Kita tunggu setelah itu Biasanya keluar indikator RC ya Yaitu multiband 5 nya ini Menandakan masih aktif ya Untuk antena sinyalnya Kita tunggu Biasanya keluar logo RC ya Untuk jam tangan yang multiband Seperti ini Jadi seperti itu ya Prosesnya Ini sudah keluar ya Untuk RC Jadi lanjut ya paman Kita rakit kembali ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke paman Jadi langsung saja ya Kita tes semua tombol Setelah ganti baterai ya Jadi kita lihat Kita tekan tombol mode Mantap sekali ya Bunyi beep sudah terdengar Kita lihat posisi baterai di H ya Mantap sekali Kita tekan tombol adjust Mantap Kita coba tombol like Kita coba tombol like Dan tombol search Mantap sekali Oke Sudah berfungsi ya Untuk tombol Dan sekarang kita coba Untuk nyala lampu ya paman Oke kita coba Oke kita coba untuk nyala lampu Kita tekan tombol like Mantap sekali ya Kita lihat Lampu sudah menyala ya paman Sekarang kita tes untuk auto light Mantap Mantap sekali Oke paman Selanjutnya kita tes untuk SLR ya Jadi dibastikan untuk panel solarnya Masih berfungsi normal ya Kita tekan kombinasi tombol adjust Tombol reverse dan forward ya Secara bersamaan Jadi seperti ini ya Sampai muncul indikator SLR ya paman Jadi untuk paman-paman Setelah ganti baterai Wajib melakukan tes ini ya Dengan cara Setelah di tampilan display keluar SLR Kita tutup ya semua bagian kaca Jadi seperti ini Jadi jika keluar angka 84 kali Dipastikan panel solar masih normal ya paman Oke kita lepaskan ya Untuk tangan kita Mantap Jadi untuk SLR atau panel solarnya masih aktif ya Jadi kita kembalikan ya Dengan menekan tombol mode Mantap sekali Oke paman Jadi untuk tutorial atau video hari ini Kita akhiri ya Semoga bermanfaat Mohon maaf Bila ada salah kata dalam penyampaian Jisoku Banyuwangi Namun pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jisoku Banyuwangi Salam Tengah Iisoku Banyuwangi Iisoku Banyuwangi Iisoku Banyuwangi Terima kasih telah menonton!